Pemirsa video seorang oknum anggota kepolisian di Pematang Siantar, Sumatera Utara yang tengah berjoget di sebuah tempat hiburan malam viral di media sosial. Oknum polisi menjabat kasat narkoba Polres Pematang Siantar ini pun dinonaktifkan. Video berdurasi 1 menit 15 detik ini berdadak viral di media sosial. Seorang polisi yang belakang ditahui sebagai kasat narkoba Polres Pematang Siantar AKP David Sinaga tampak berjoget di sebuah tempat hiburan malam. Hal ini pun dibenarkan pihak Polda Sumatera Utara. Kini AKP David Sinaga dinonaktifkan dalam rangka penyelidikan. Polda Sumatera Utara sudah memeriksa yang bersangkutan untuk terus didalami. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, kasat narkoba Siantar dinonaktifkan. Peristiwa ini terjadi antara bulan Oktober 2020 hingga Januari 2021. AKP David Sinaga sejati-jati tengah menyelidiki kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut. dan jelidik. Jelidik bisa mengekalkan bibir! Jelidik bisa mengekalkan biiriksaan dan lapangan di tempat.